Longsor menutup badan jalan Poros Palopo-Bastem di kilometer 9 RT1 RW6, Kelurahan Latupak, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, sekira pukul 11.34 waktu Indonesia Tengah. Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD Palopo Irsan Muhammad Usman mengatakan kejadian tersebut terjadi akibat kondisi struktur tanah yang labil, ditambah kondisi pegunungan di wilayah tersebut yang cukup curam. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, meski demikian BPBD Kota Palopo menghimbau masyarakat agar tetap puas pada, mengingat saat ini kondisi cuaca yang masih tak menentu. Nada Gabrielia mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV